Selama ini, saya menerapkan bisnis online dengan menggunakan backlink, yaitu menanam link ke seluruh website dengan page authority yang baik di seluruh dunia. Tujuannya agar supaya website saya pun juga naik page ranknya, sehingga bisnis online pun juga meningkat. Bayangkan, apa jadinya kalau seandainya konsep backlink juga diterapkan di YouTube channel? Yuk kita pelajari! Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya Halim. Selamat datang kembali di MeTime to Change, YouTube channel yang saya dedikasikan khusus untuk berubah. Dan kali ini saya akan berbagi informasi tentang backlink. Kemarin saya share tentang SEO on page dan iklan, kali ini saya akan lebih meningkat lagi yaitu SEO off page khususnya backlink. Backlink itu apa? Backlink adalah tautan atau ikatan antara YouTube dengan beberapa website yang ada di luar, yang ada di seluruh dunia lah website itu. Jadi kita menanam link di sana. Nah bagaimana tekniknya dan kenapa harus kita lakukan seperti ini? Akan saya jelaskan dengan detail, namun sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu agar supaya pembelajaran hari ini bermanfaat bagi kita semua. Yuk kita berdoa terlebih dahulu. Amin. Baiklah, langsung menuju ke simulasi gambaran kenapa harus diterapkan backlink. Ini saya gambarkan di tablet saya. Oke, dari gambar di sini saya memberikan informasi, memberikan simulasi. Anggap saja saya lagi terobsesi ingin menjadi seorang raja benua Asia. Simulasi saja, menjadi raja benua Asia. Agar supaya cita-cita saya terwujud, saya harus berkoordinasi dengan kepala negara yang ada di Asia. Jadi ini obsesi saya untuk menjadi pimpinan, menjadi raja. Dan saya harus berkoordinasi dengan kepala negara A, kepala negara B, C, dan lainnya. Saya harus berkoordinasi. Sampaikan bahwa saya akan menjadi raja, kemudian bantu saya. Kalau seandainya kepala negara A, kemudian saya sampaikan, tolong koordinasikan dengan gubernur yang ada di negaranya Anda sekalian. Oke, kepala negara A, koordinasi dengan gubernur. Satu, dua, tiga. Koordinasi. Kemudian yang berikutnya, saya perintahkan kepala negara B pun juga demikian, berkoordinasi. Memastikan bahwa saya pasti terpilih menjadi raja benua Asia. Kemudian gubernur koordinasi, saya minta koordinasi dengan bupatinya. Koordinasi dengan bupati semuanya. Bupati berkoordinasi dengan camat, camat, dengan RW, RW, dengan RT. Supaya seluruh warga memilih saya menjadi raja benua Asia. Itu gambarannya. Sehingga saya akan populer menjadi seorang raja benua Asia. Itu gambarannya ya. Nah, sekarang bagaimana realitanya terhadap YouTube channel kita? Nah, realitanya saya harus membangun backlink dengan media sosial yang ada di seluruh dunia. Contoh, saya akan membangun backlink dengan website A, website B, website C, dan D, dan seterusnya. Saya tanam backlink. Kemarin saya sudah sharing tekniknya, bagaimana cara nanam backlink di Facebook, cara nanam backlink di blogspot. Itu adalah salah satu teknik backlink. Jadi, saya sengaja ceritakan terlebih dahulu yang sederhana, dan sekarang agak lebih berat, tapi sudah tergambar konsepnya. Ya, jadi menanam backlink. Terus pertanyaannya, apakah backlink itu ditanam sampai level bawah, sampai level di sini? Jawabannya tidak. Karena di sini sudah ada gambaran, ada warna. Karena di sini, nantinya akan saya lakukan backlink dengan menggunakan GSA Set Engine Ranker. Apa itu GSA Set Engine Ranker? Nanti akan saya bagikan konsepnya. Sekarang, kita belajar untuk melakukan backlink ke poin-poin yang ada di sini. Ya, oke. Semoga gambarannya ditangkap terlebih dahulu. Saya lanjut ke bagaimana cara melakukan backlink itu. Saya kali ini akan melakukan backlink ke website yang namanya Wish Leaser. Kenapa harus saya pilih Wish Leaser? Karena Wish Leaser memiliki page rank yang tinggi. Kita cek di Ahrefs. Ternyata page rank, ranking dari Wish Leaser itu 73. Tadi saya jelaskan, saya harus koordinasi dengan Kepala Negara. Tapi saya tidak akan mengkoordinasi terlebih dahulu dengan RT. Tidak mungkin. Jadi saya berkoordinasi dengan domain yang tinggi. Dengan otoritas yang tinggi, yaitu Presiden. Jadi saya cari yang websitenya otoritasnya tinggi, yaitu 73 ke atas. Dan lain sebagainya. Jadi saya tanam backlink di Wish Leaser. Bagaimana caranya? Silahkan buka Wish Leaser. Wishleaser.com Kemudian login, registrasi terlebih dahulu, verifikasi email. Seperti biasa. Dan muncullah Wish Leaser seperti ini. Biasanya kalau di awal, ini tidak ada ya. Karena saya mengisinya, mengupload gitu ya. Nah, setelah selesai, setelah verifikasi email, kita langsung masuk ke profile. Di profile ini saya edit your account. Kemudian username-nya dibuat. Kemudian password ya, silahkan isi seperti biasa. Ganti profile picture-nya. Ya kalau profile, samakanlah dengan profile picture dari YouTube. Kemudian lain sebagainya. Lokasi di Indonesia. Saya tanggalnya asal tanggal. Jadi biar tidak dilacak. Nah, disinilah backlink-nya. Saya tanam backlink channel YouTube saya di sini. Ini adalah nama channel YouTube saya. Tanamlah di sini. Kalau sudah ditanam, sudah ditulis, disimpan. Update profile. Shift. Selesai. Kita lihat di mana letak backlink-nya. Ini adalah letak backlink-nya. Kalau saya klik backlink ini, dia akan masuk ke YouTube channel saya. Ini adalah YouTube channel saya. Jadi itu adalah backlink. Kalau saya klik, langsung masuk ke backlink. Masuk ke channel YouTube saya. Terus kemudian, seperti apa kekuatan dari backlink ini? Saya klik kanan, saya inspect. Ternyata kekuatannya di sini adalah relation-nya no follow. Artinya ada relation untuk backlink itu do follow dan no follow. Kalau no follow, saya harus melakukan backlink ulang. Agar supaya ini lebih kuat lagi kedudukannya dari wishlisher. Namun, kalau hasilnya sudah do follow, itu sudah dipastikan Google robot akan masuk ke link ini dan akan langsung menuju ke YouTube channel-nya. Menarik ya? Oke, sekarang abaikan terlebih dahulu no follow dan do follow. Karena no follow dan do follow secara prinsip sama, hanya ada treatment khusus. bagi yang no follow, saya harus mewajibkan untuk di re-backlink, di backlink ulang. Oke, sekarang bagaimana pada saat saya masuk ke profile saya, your profile, di wishlister saya, di sini ada video YouTube saya. Bagaimana caranya? Ya, tinggal add an item, tambahkan item, kemudian kasih judulnya, kasih alamat link dari YouTube videonya, kemudian kasih komen, dan tempelin gambar. Sehingga akan muncul seperti ini. Saya close saja dulu ya. Tekniknya cara mengisinya sama lah ya, enggak-enggak rumit. Seperti yang saya klik tadi. Dan ini kalau saya klik di sini, klik, dia akan masuk ke video YouTube saya. Dan dianggap oleh YouTube, kedatangannya dari wishlister. Kedatangannya dari wishlister. Oke, menarik, backlink akan kita bangun, mulai dari hari ini, sebanyak-banyaknya. Dan, saya ingin bekerja sama dengan rekan-rekan semuanya, kalau di wishlister ini, ini ada saling follow. Follower. Yuk kita buat wishlister, dan saling follow, sehingga wishlister kita, itu menjadi kuat. Dukungan terhadap YouTube itu menjadi kuat. Yuk kita mulai, dan saya akan bangun di community, untuk membangun wishlister saling back, saling follow. Dan masih banyak lagi media-media sosial, kalau kita saling follow. Kita saling bekerja sama, untuk membangun YouTube channel kita. Insya Allah YouTube channel ini akan lebih baik. Karena pengalaman saya, membangun bisnis online, saya menerapkan backlink. Demikian ya, semoga informasi hari ini, bermanfaat, dan, cukup jelas. karena dengan menggunakan wishlister, itu hasilnya memang luar biasa. Masih banyak lagi, media sosial yang lainnya, tetap di sini, dan segera subscribe, agar segera mendapatkan update terbaru, tentang backlink. Terima kasih atas perhatiannya, tetap sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.